Intro Hey, sahabat kece dan badminton lover Indonesia akhirnya sukses meloloskan 5 wakilnya di babak permak final Yonex French Open 2019 dari total 11 pemain yang lolos ke babak 16 besar melalui 3 tunggal putra Jonathan Christie, Cesar Hiren Rostavito, dan Anthony Sinisuka Ginting Kemudian ganda putra, Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon dan ganda campuran, Praven Jordan, Melati Daiva Octavianti yang berhasil mengalahkan lawan-lawannya di babak 16 besar kemarin Dan berikut adalah result pertandingan babak 16 besar Kamis 24 Oktober 2019 khusus pemain Indonesia Kemenangan pertama diraih oleh tunggal putra Jonathan Christie yang berhasil menang rubber game dari pemain Hong Kong Lee Chukyu 17-21, 2-2-20, dan 2-1-15 Di babak permak final, Jonathan akan menghadapi Anders Antonsen dari Denmark dimana peluang Jojo sendiri 50-50 dimana head-to-head mereka saat ini satu sama Kemenangan kedua diraih oleh unggulan pertama ganda putra Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon yang lolos ke delapan besar setelah unggul atas Kim Gijung, Lee Yong Dai, 2-1-18 Pasangan Korea tersebut memutuskan mundur dan memberikan kemenangan untuk Minions setelah menyelesaikan game pertama Di babak quarter final, Marcus Kevin akan kembali menghadapi unggulan tujuh dari China Han Chen Kai, Zhou Houdong dimana head-to-head mereka saat ini berimbang tiga sama Kemenangan ketiga kembali diraih dari sektor putra melalui Cesar Hiren Rusta Vito yang menang saat menghadapi pemain India Subankar D 2-1-6, 2-1-13 Vito sukses mendikte permainan tunggal putra India tersebut yang sebelumnya mengalahkan Tommy Sugarto di babak pertama Di babak permak final Jumat 25 Oktober Vito akan menghadapi Chen Long yang menjadi unggulan 5 dan ini akan menjadi pertemuan pertama untuk keduanya Wakil keempat di babak permak final dari Indonesia adalah Antoni Sinisuka Ginting yang unggul atas tunggal putra China Huang Yuxiang, 2-1-11, 2-1-10 Ginting cukup mudah mengalahkan pemain muda China tersebut di babak 16 besar kemarin dan semakin mempertajam head-to-head keduanya menjadi 3-0 untuk keunggulan Ginting Dan di babak perempat final momen yang ditunggu-tunggu pun kembali terjadi yaitu pertarungan Momogi Jinit ke-14 dimana Ginting akan kembali berhadapan dengan Kento Momota dengan head-to-head keduanya 10-3 untuk keunggulan Momota Akankah Ginting kembali memperkecil head-to-head keduanya dan lolos ke babak semifinal? Ya, sepertinya ini akan menjadi salah satu pertandingan paling menarik di babak perempat final Wakil kelima atau terakhir di babak perempat final adalah ganda campuran juara Denmark Open 2019 Raven Jordan melatih Daiva Octavianti Mereka sukses mengalahkan wakil Denmark Matthias Christiansen Aleksandra Puhe melalui pertarungan rubber set 19-21, 21-15, dan 21-13 Di perempat final, Raven Melati akan menghadapi unggulan dua dari Thailand Decapol Pua Farunukroh Sapsiri Taira Tanacai dimana peluang mereka sendiri 50-50 dengan head-to-head keduanya dua sama Sementara itu, enam pemain lainnya harus terhenti di babak 16 besar yaitu pasangan Hafiz Faisal Gloria Immanuel Wijaya Muhammad Asan Hendra Setiawan Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira dan Ade Yusuf Santoso Grecia Poli dan Apriyani Rahayu kemudian Fitriani dan ganda campuran Rino Frivaldi Vita Haning Tia Sementari Terima kasih telah menonton! Dan inilah perkiraan jadwal tanding 5 wakil Indonesia di babak perempat final Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!